Salam sejahtera saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Santoni dari GKI Gading Serpong, Panggrang, Banten. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh kembali bersekutu. Di dalam doa kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari kehidupan kami. Saat ini kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, boleh menguatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang terus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sudara-sudara, doa adalah hal yang biasa dan pasti kita bisa berdoa secara pribadi. Dan doa penting buat kehidupan orang Kristen. Ada mengatakan doa adalah seperti nafas bagi manusia. Kalau tidak bernafas, manusia akan mengalami kematian. Berarti hidup iman orang Kristen tanpa doa itu akan mengalami kematian. Kenapa kita harus berdoa? 1 Thessalonica 5.17-18 mengatakan doa adalah kehendak Tuhan. Melalui doa, Allah ingin mendidik kita mengerti kehendak Tuhan dan juga berjalan dalam kehendak Tuhan. Lalu Lukas 18.1 berdoalah dengan tidak jemuh-jemuh. Berarti Tuhan menginginkan kita berdoa tidak pernah berhenti. Tanda kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti perintahnya. Dan perintahnya kita diminta berdoa tanpa jemuh-jemuh. Terus menerus tak pernah bosan, tak pernah putus. Lalu Yohanes 1.12 dan Roma 8.15-18 Doa merupakan hak istimewa yang memberikan Allah kepada umatnya. Sebagai anak kita yang memberikan kesempatan berkomunikasi dengan sang Bapak. Sungguh-sungguh dia menjadi Bapak kita. Bapak yang sungguh-sungguh tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan kondisi. Kita diajak selalu berdoa dalam kehidupan kita. Masmur pasal 5.4 setiap hari Daud berkata setiap pagi ia berdoa kepada Tuhan. Ia bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat dia. Dia memohon pimpinan Tuhan agar disertai di sepanjang kehidupannya. Dan dia mempersembahkan kehidupannya setiap apa yang dia kerjakan supaya Tuhan memberkati dia. Dan dia menunggu-nunggu kari Allah dalam perjuangan sepanjang hari itu. Doa baginya kekuatan menghadapi kehidupan ini. Kita ingin belajar dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22-25 bagaimana berdoa menurut Ibrani. Bicara memang soal bagaimana menghadap Allah dalam ibadah. Tapi kalau kita sambungkan dengan bagaimana kita menghadap Tuhan dalam doa-doa kita. Ini menjadi penting apa syarat-syaratnya. Yang pertama dikatakan berdoa bagaimana kita melakukan hubungan dengan Tuhan dengan baik. Datang kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan teguh. Apa artinya hati yang tulus ikhlas? Artinya sungguh-sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci, yang jujur. Yang tidak pura-pura, yang tidak serong, yang tulus hati dan tulus ikhlas. Dengan ketulusan kita menghadap Tuhan itu. Keyakinan iman yang teguh artinya punya kepastian yang kuat tanpa keraguan sedikitpun. Benar-benar percaya penuh, tak ragu kepada Tuhan sedikitpun. Walaupun sedang sukses atau sedang gagal, penuh masalah atau penuh pergumulan. Tragedi seburuk apapun boleh terjadi, tapi tidak akan pernah memisahkan kita dalam iman percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di alami, kita harus punya keyakinan teguh kepada Tuhan. Orang percaya ketika menghadap Tuhan, diharapkan dengan hati yang bersih. Sungguh-sungguh keluar dari hati yang dalam, yang sudah dibersihkan, dibasu dengan air yang murni oleh darah Kristus. Hati yang bersih, dari yang jahat, tubuh yang telah dibasu dengan air yang murni. Karena pengorbanan Kristus, karena pengampunan dosa, dan kita gak pernah bisa sombong ketika menghadap Tuhan. Lalu ayat 23 juga mengajarkan kita harus punya hubungan dengan diri sendiri. Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Artinya setia pada apa yang sudah diajarkan. Tidak mudah diombang-ambingkan. Pengharapan iman yang teguh berkaitan dengan pengharapan yang bersandar kepada Kristus. Yang sudah rela memberikan hidupnya buat kita. Pengharapan kepada kuasa kebangkitan Kristus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, kematian menjadi kehidupan. Pengharapan kita kepada Kristus yang telah memberikan hidupnya buat kita. Dia rela menderita, dia rela disalibkan. Dia berikan hidupnya buat kita. Agar kita hidup dan mengalami keselamatan. Dan dia bangkit. Kuasa kebangkitan. Kematian menjadi kehidupan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita berpengharapan teguh kepada Tuhan tanpa keraguan dan tanpa kebimbangan apapun yang kita hadapi. Lalu doa juga kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Bagaimana doa juga mewujud dalam diri kita. Yang kita demonstrasikan dengan hidup yang saling memperhatikan. Mendorong dalam kasih. Dalam pekerjaan baik. Tidak menjawabkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saling menasihati satu dengan yang lain. Itulah menurut Ibrani bagaimana kita berdoa. Cuma sekalian doa kekuatan luar biasa. Di minggu-minggu Prapaskal saya ingat ketika Yesus menghadapi pergumulan yang berat. Dia berdoa sampai tiga kali. Dia berlutut. Hatiku sangat pedih. Sangat sedih. Mau mati rasanya. Keputus asaan. Bayang-bayang kematian. Bayang-bayang salib yang mengerikan. Apa yang terjadi ketika dia menghadapi bayang-bayang kematian itu? Dia berlutut dan berdoa. Memohon kekuatan dari sang Bapak. Lalu, Malekat Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Karena doa. Ia sanggup meretangan tangannya untuk disalibkan. Karena doa. Dia memanggul salib ke Golgotha. Karena doa. Dia menerima semua cacian, ejekan, celaan. Semua karena doa. Dia maju ke Golgotha. Dan dia menanggung semuanya. Kekuatan doa yang dia miliki. Para murid. Harusnya berdoa tapi tertidur. Tidak mengendalkan doa. Bahkan Petrus berdoa. Sambil memeluki pedang. Dia pikir dia bisa mengalahkan segala hal dengan pedang. Dengan kekuatan. Dengan kemampuan. Dengan kepandayan. Dengan manusia. Padahal iblis di ujung pedang. Ingin mengagalkan karya keselamatan. Karena tidak berdoa. Tidak berdoa. Petrus lari tunggang langgang. Dia menyangkal Yesus. Dan dia mengalami keputusasaan. Karena tidak berdoa. Mari kita mulai punya disiplin dalam doa. Kekuatan menghadapi segala tantangan kehidupan kita. Doa. Didengar oleh Allah. DOA. Dijawab oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Diberkati oleh Allah. Dikuduskan oleh Allah. Tapi bisa ditolak oleh Allah. Bagaimana caranya supaya tidak ditolak? Dinamis. Punya semangat hidup. Punya suka cita. Oh optimis. Punya pengharapan. Dan aktif. Berjuang dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami boleh terus punya disiplin dalam doa. Dalam perjalanan hidup iman kami. Supaya kami semakin teguh. Kuat apapun yang kami hadapi. Dengan selalu berpengharapan dengan Tuhan. Sang pemilik kehidupan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.